Intro Banjir yang terjadi di Sulawesi Selatan sementara tercatat menelan 20 korban jiwa. Selain menelan korban jiwa, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo, ribuan warga harus mengungsi. Doni mengatakan dirinya akan bertolak ke Sulawesi Selatan untuk melihat secara langsung musibah yang terjadi di 10 kabupaten dan kota tersebut. Penanganan banjir di Sulawesi Selatan, secara detail saya belum terima laporan yang lengkap, tetapi berdasarkan hasil laporan sementara, itu kan sudah lebih dari 20 orang yang meninggal dunia, kemudian ribuan yang mengungsi, kemudian ada belasan ribu yang terdampak. BNPB sudah mengirimkan tim semalam untuk melakukan penilaian, kemudian pagi ini akan berangkat lagi, dan siang ini juga saya akan berangkat ke Sulawesi Sel. Kemudian mungkin siang ini sudah ada bantuan dari BNPB untuk operasional bagi kabupaten yang risikonya paling besar. BNPB terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik seperti jalan rusak dan jembatan rusak. Dari Jakarta, Suci Batrina, Adi Darmawan Sasongko, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!